Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Dalam beberapa tahun belakangan, peminat sekolah berbasis Islam di Tabalong meningkat signifikan. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Tabalong bersama Kementerian Agama berdiskusi untuk memeratakan pendidikan di Kabupaten Tabalong. Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama mengevaluasi dunia pendidikan di Tabalong pasca meledaknya minat masyarakat di sekolah atau madrasah yang berlabel Islam. Evaluasi dikemas dalam fokus grup diskusian dengan menghadirkan tenaga pendidik yang ada di Tabalong guna pemerataan pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Dari diskusi dalam forum, banyak masukan yang disampaikan untuk meratakan minat masyarakat dalam memilih dunia pendidikan. Pertama usulan memperbanyak jam pelajaran agama di sekolah umum, menentukan syarat penerimaan peserta didik baru, membatasi daya tampung sekolah, serta pertukaran guru. Kepala Dinas Pendidikan Tabalong, Mahdi Nur menuturkan, kegiatan ini untuk meratakan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa, serta menciptakan SDM yang unggul, tangguh dan berdaya saing, khususnya di Tabalong. Terlebih dalam menyambut ibu kota negara baru, sehingga perlu adanya sinkronisasi dalam dunia pendidikan. Di hari ini, kita mencoba untuk mencermati apa keunggulan, keunggulan yang diselenggarakan oleh teman-teman di dunia pendidikan Islam, khususnya yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian kita juga berusaha untuk menyampaikan informasi seperti apa kita di pendidikan umum. Jadi, kita sama-sama punya keunggulan dan sama-sama punya kelemahan. Nah, bagaimana kita mensinergikan. Kepala Kementerian Tabalong, Taufik Rahman, menilai regulasi sinkronisasi ini harus dilanjutkan dan diselesaikan dengan cepat, serta memperhatikan faktor-faktor yang mampu merangkul masing-masing instansi. Sinkronisasi antara dinas pendidikan dan Kementerian Agama ini bisa, hasil IPGD ini bisa dilanjutkan nanti. Dilanjutkan dengan menghasilkan menghasilkan bentuk aturan-aturan regulasi nanti. Sehingga dengan regulasi itu nanti bisa kita terapkan bersama-sama baik di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama. Taufik berharap dengan adanya FGD ini, istilah dikotomi antara pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan dan pendidikan di bawah Kementerian Agama dapat terhapuskan. Sehingga pendidikan di masing-masing sekolah dapat merata di Tabalong. Gazali Rahman, Tipe Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.